Intro Suasana gelap saat menjelang malam di jalan raya sekitar alun-alun Cilacap beberapa waktu terakhir ini semenjak wabah COVID-19 merebak di Cilacap Minimnya penerangan karena disebabkan lampu penerangan jalan umum tidak dinyalakan oleh petugas pada malam hari Pengelolaan lampu jalan umum berada di bawah kewenangan di desa perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Cilacap Berdasarkan keterangan kepala bidang kawasan permukiman Kusnadi Pemadaman dilakukan sesuai dengan instruksi pimpinan dalam mendukung instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk menjegah terjadinya kerumunan Terkait lampu yang saat ini dipadamkan itu berkaitan dengan antisipasi kita untuk mengurangi kerumunan adanya COVID-19 Yang kecenderungannya saat ini masih memprihatinkan Jadi memang sengaja untuk beberapa tempat yang ditengarai kita melihat banyak kerumunan Khususnya tempat pusat-pusat keramaian, alun-alun Ada ruas jalan tertentu yang banyak orang sering kita temui berkerumun di sana Sengaja dimatikan atas instruksi pimpinan Dan akan kita nyalakan lagi nanti ketika kondisi dipandang sudah aman dan ada instruksi dari pimpinan juga Dari sore sampai pagi sepanjang malam dan tidak dinyalakan sama sekali Jadi sudah hampir setahun lah, setengah tahun lebih dimatikan Sepanjang malam, tidak kita nyalakan dari jam sekian-jam sekian enggak Sepanjang malam Air mancur pun sekarang dinyalakan tidak sampai malam sekitar jam 20 Maksimal jam 21 juga sudah kita matikan Meski lampu dipadamkan, menurutnya masih ada warga yang tetap berkerumun Namun dalam jumlah kecil dan bisa dihalau saat gas yang rutin berpatroli Selain alun-alun kota Cilacap Lampu PJU juga dipadamkan di jalan tertentu yang rawan terjadi kerumunan Serta di seluruh alun-alun kecamatan Dari Cilacap, Ulu Lasmi, Satelit TV, Muwartakan